hai 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 guys welcome back to you Hai guys di malam hari ini kita akan melanjutkan lagi pencarian quest untuk Steve ya spainish mackerel guys nah jadi mohon maaf saya bisanya malam hari guys untuk menyelesaikannya ya Oke kita langsung aja masih pakai karbon dan langsung ke Australia guys alright kita sudah ada di Australia dan ini malam hari ya di sini hujan guys eh sorry kalau suaranya agak sedikit mengganggu ya kita cari dulu angkel stepnya oke di sini ya kita cek dulu apakah benar ya kita akan ke New Caledonia guys dia butuh 90 kg ya ikan ini besar sepertinya jadi kita tidak terlalu harus bawa banyak ikan guys semoga ya paling banyak lima mungkin ya kayak kita langsung ke tujuannya di Caledonia guys hmm sepertinya di sebelah kanannya ya kalau sebelah kiri kan tadi kita sudah cari yang namanya albacor ya tapi kita sekarang nyari yang namanya spainish mackerel guys kita tes aja lah ya nah ini ada ikan kita coba dulu guys ya awal yang baik guys astaga sepertinya ini efek kantuk guys tapi tadi siang juga kita kayak gitu ya antalah bukan refleks poinnya yang kurang tapi sayangnya yang kurang guys oke cari lagi semoga muncul ke permukaan ikannya ya atau kita coba SN white guys nah sepertinya ada pergerakan ini guys alright semoga ini ya nah benar guys ya kita dapat 35 kg ya lumayan besar jadi kalau kita dapat 3 udah cukup sepertinya guys 90 ya oke kita coba lagi dengan cara cash n white semoga quest ini quest yang terakhir di hari ketiga guys ah ada lagi ya oke kita dapat lagi nah oh bukan ini guys baramundi ya ada di sini baramundi oke oke kita coba lagi dengan cara cash n white aja karena kita nggak aktif clovernya guys jadi ikannya mungkin tidak muncul ke permukaan kita tunggu aja sampai kita dapat 3 ya saya udah nggak sabar guys semoga questnya nggak lama ya berarti ini hari ketiga besok hari keempat guys nah ini ada ikan ya semoga ini please oke kita dapat lagi 35 kg ya udah 60 kg guys artinya dapat yang 30 kg satu lagi kita sudah bisa berikan ke Uncle Steve ya nah ini guys ada lagi ya nah akhirnya bisa beres dengan cepat semoga ya kita lihat ini apa ya kita kok di spam baramundi guys ternyata baramundi ada dimana-mana ya biasanya kan itu di Sunday apa ya Sunday apa guys seperti apa ya lupa lah namanya kita tunggu lagi aja ikannya guys kita tunggu lagi aja ikannya guys ah ada lagi semoga ini ikan terakhirnya guys alright wow wah kaget kita guys nah ini sepertinya apa guys nah seperti biasa kita fokus dulu dikit lagi guys ya pemerintah yaitu alright oh ini yang wow kita dapat 30 poin ini yang tadi guys namanya port jackson shop kita dapat ketika mencari eh buru-buru ya tadi ya nah Nah, ada lagi pergerakan nih guys Satu lagi guys Yap, please Apakah ini Ah, bukan guys Ternyata ini golden travel ya Bagus banget ikannya warna kuningnya Itu kalau di aquarium kayaknya bagus guys Tunggu lagi ya Sayangnya kita tidak lupa Tadi saya tidak buat teh guys Ada ikan lagi ya Semoga ini please, please, please Ah, kita dapat lagi guys Apakah ini Astaga, bukan guys Ini golden travel lagi ya Ah, seperti biasa ini Kebiasaan maksudnya Selalu ya Kalau tinggal satu lagi itu Dispam dengan ikan yang lain guys Jadi lagi-lagi harus bersabarnya Gak bisa dapat langsung tiga gitu ya Jadi cepat beres Harus berjuang dulu guys Kita dapat lagi sepertinya Oke Semoga Spanish Yap Ahai Kita dapat Spanish mackerel Yah Kita sudah beres 35 35 juga Dan 20 Ah, sepertinya nyampe nih guys Nyampe lah ya 90 kilo Oke, kita langsung aja Temui si Uncle Steve Sudah malam Uncle Steve masih nunggu disitu guys Dia Nah, teman-teman lagi pada nyari Ikan-ikan langka sama epic disini guys Kita ingin bareng Tapi Kues aja belum beres ya Nah, ini guys Kita kasih 90 kilo 35 tambah 30 Oh, 25 tadi ya Ah, pas Lebih satu guys Oke, kerja bagus Kamu pantas mendapatkan gelar master Terima kasih Legenda menggambarkan bunyip Sebagai penjaga kesimbangan alam Melindunginya dari penghancuran Dan eksploitasi Berlebihan guys Aduh, saya gak ngerti Gak Gak ngerti guys maksudnya Mungkin itulah sebabnya Mengapa ia menjadi sangat aktif Belakangan ini Menarik Baiklah Bagaimanapun juga Sampai jumpa besok pagi Apanya yang menarik guys Menjaga eksploitasi ya Ah, kita gak paham guys Oke, mungkin Tadi sudah ada notifnya Dari Uncle Steve See you tomorrow guys Artinya Kita harus kembali lagi besok hari ya Untuk Untuk menyelesaikan quest berikutnya guys Di hari keempat ya sepertinya Semoga gak lama-lama ya Jangan sampai satu minggu guys Ah Oke, kita akan coba cari dulu Masih ada 3 space Atau 3 slot Tas kita Supaya gak mau bazir Pulang ke pelabuhan ya guys Nah, ini ada Pergerakan ya Oke Dapet ikan baru kah Oh, bukan guys Sudah pernah dapet ya Jondori Nah, ini sepertinya kita bisa masukkan Ke akuarium ya Koleksi kita masih kosong Akuariumnya guys Karena di hari pertama Saya belum bisa buka ya Nah, ini ada lagi ya Semoga ikan baru ya Oke Sampah kah Sampah kah Oh, bukan ini guys Pink Pink tada ya Kita udah pernah dapet Kalau gak salah di awal-awal itu Berarti kita slotnya Satu lagi Baru kita pulang ke pelabuhan Dan saya akan masukkan ke akuarium Nanti guys Nah, ini ada ikan Ini ikan terakhir Ini ikan terakhir sepertinya Oke Kita dapet Ikan apakah ini Iya Oh, ini tailor guys Ya Lumayan lah ya Nah, kita akan langsung aja ke pelabuhan Sudah malam juga guys Alright Kita sudah di pelabuhan Dan saya akan langsung ke Akuarium Pastinya Nah Ada tanda seru Kita masukkan Golden Travelly Yang ukurannya besar 485 dan 469 Berarti yang ini guys Simpan Lalu John Dory juga belum pernah Masukkan ya Dan Tailor juga Kita akan masukkan Ke akuarium Lalu Ini guys Port Jackson Ukurannya kita tadi Lebih besar Dapetnya guys Baramundi juga Sama Nah, ini ya Yang 19 Oke Beres guys Misi kita hari ini Hari ketiga Kita selesai Dan Semoga kita bisa bertemu lagi Di misi esok hari guys Bersama Uncle Steve ya Oke, mungkin sampai sini dulu Terima kasih guys Sudah menyaksikan video-video saya Dan Jangan lupa untuk subscribe Like dan komen Sampai jumpa di next video guys Bye-bye guys Bye-bye guys Bye-bye guys Terima kasih.